Nah saya disini solusinya adalah memberikan kalsium buatan saya sendiri yang pernah saya buatkan videonya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian semuanya, kawan-kawanku semuanya Bahwa kali ini saya akan memberikan solusi gejala-gejala yang timbul pada semangka organik ini Nah sekarang di depan kalian, kalian semuanya telah melihat bahwa ada semangka yang daunnya bergejala kuning seperti ini Ini menandakan semangka ini kekurangan kalsium dan magnesium juga nitrogen Sehingga daun-daun yang muda seperti ini dia akan menyerap nitrogen yang ada disini Maka sebaiknya kita tangani hal ini dengan serius ya Karena kalau kita tidak tangani dengan serius tanaman ini akan mati dan mengering dan tidak akan menghasilkan buah dari tanaman ini Nah saya disini solusinya adalah memberikan kalsium buatan saya sendiri yang pernah saya buatkan videonya disini Nah saya juga akan campurkan dengan pupuk daun gamal ini mengandung NPK ya Dan juga mengandung magnesium yang tinggi Maka daun gamal ini bagus untuk menyembuhkan tanaman ini Ini biasanya kalau daunnya kuning dan ini masih muda Maka ini adalah gejala kekurangan nitrogen atau magnesium ya Tetapi kalau misalkan tanaman ini sudah berumur emang sudah berbuah dan ini menunjukkan bahwa daun ini menguning karena tua Kalau gejalanya masih muda akan tetapi dia menguning maka ini adalah gejala kekurangan oksigen dan magnesium Mungkin bisa dimengerti baik saya akan menanggulanginya dengan cara siapkan air 1 liter Maka saya akan campur ini dengan 2 sendok makan dan daun gamal 2 sendok makan Dan kita akan campur lalu semprotkan ke dalam Lalu semprotkan ke daun ini dan dimasukkan ke dalam botol ini ya kawan-kawanku semuanya Dan saya akan skip dulu ini akan saya campurkan sekitar 2 sendok makan daun gamal dan kalsiumnya 2 sendok makan Lalu campurkan ke air 1 liter kurang lebih ya Oke saya akan skip dulu Oke kawan-kawan semuanya sekarang saya sudah mencampurnya ini sekitar 2 sendok kalsium dan daun gamalnya Pupuk daun gamalnya sekitar 2 sendok Ini kalsium untuk membantu penyerapan NPK ya Dan daun gamal mengandung NPK dan magnesium Juga kalsium sebetulnya ada di daun gamal Cuman saya akan memperkuat lagi dengan kalsium yang saya buat ini Lalu kita masukkan ya Maaf saudaraku ini saya menggunakan tangan satu untuk memegang kamera Karena si kameramen cilik tidak ada lagi sekolah Nah saya akan celupkan saja ya supaya lebih gampang Nah saya akan isi setengahnya ini Bukan setengahnya maksudnya Harus supaya ada rongga udara disini supaya kita bisa ngocok-ngocok ya Ininya Nah kita akan semprotkan ke daun yang menguning ini Di bagian ininya depan dan di bagian belakangnya di bagian stomatanya Nah semprotannya ini saya akan buat agak kabut saja ya Kita semprotkan ke daun yang kuningnya Dan kita juga bisa semprotkan ke daun-daun yang ininya Supaya dia mencegah ya Oh ya mungkin cukup sekian saja kawan-kawan ku semuanya Cara untuk menangani kekurangan litrogen atau magnesium yang di alami kawan-kawan semua Mungkin itu saja dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh